. Mantan Presiden AS Donald Trump buka suara tentang penembakan yang dialaminya dalam sebuah rapat umum kampanye di Pennsylvania pada Sabtu 13 Juli 2024 sore waktu setempat. Ia menyampaikan terima kasih kepada United States Secret Service dan semua penegak hukum atas, respons cepat, mereka. Yang paling penting, saya ingin menyampaikan belasung kawas saya kepada keluarga orang yang tewas dalam rapat umum tersebut dan juga kepada keluarga orang lain yang terluka parah, ungkapnya dalam posting di situs media sosialnya Truth Social. Trump mengaku terkejut dengan insiden penembakan yang menimpa rapat umum kampanyenya. Sungguh luar biasa bahwa tindakan seperti itu bisa terjadi di negara kita. Saat ini belum ada yang diketahui mengenai pelaku penembakan, yang kini sudah tewas, tambah Trump, sebagaimana dikutip dari Sky News. Saya tertembak peluru yang menembus telinga kanan atas. Saya langsung tahu ada yang tidak beres, saya mendengar suara desingan, tembakan, dan langsung merasakan peluru menembus kulit, katanya. Trump mengaku mengalami pendarahan di bagian telinga. Banyak pendarahan yang terjadi, jadi saya menyadari apa yang terjadi. Tuhan memberkati Amerika, tukasnya. Suara tembakan terdengar tidak lama setelah Trump memulai pidato di rapat umum kampanye di Pennsylvania. Terima kasih telah menonton!